Intro Dilansir dari idtud.co Sebut madu sebaru pembakaran hutan Karena persaingan politik Wiranto dapat komentar pedas dari netizen Menko Polhukam Wiranto Mengadakan rapat koordinasi khusus Atau rakorsus Terkait kebakaran hutan dan lahan Atau karhutla Di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat Jumat lalu Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri KLHK Siti Nurbaya Bakar Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Doni Munardo Serta Kepala Daerah Dan Perwakilan Aparat Keamanan dari Wilayah Sumatera dan Kalimatan Yang Terdampak Karhutla Dalam pembukaan rapat Wiranto mengaku telah melakukan peninjauan langsung ke lokasi-lokasi yang terdampak karhutla Ia mengakui Ada modus baru yang menyebabkan karhutla Tapi muncul baru sekarang kan Ada modus obrandi baru Pembakaran hutan karena politik Ya kan Di Palangkaraya itu misalnya Membakar hutan karena ada persaingan politik Dalam rangka pilkada Ada juga Tutur Wiranto Dengan adanya fenomena baru tersebut Mantan panggap itu Meminta agar hal itu bisa ditindak tegas Karena sangat merugikan masyarakat Tangkap saja hukum seberat-beratnya Karena itu jelas merugikan kepentingan umum Ucap dia Wiranto juga menyebutkan 99% karhutla Diakibatkan karena Perbuatan manusia Perbuatan seperti Pembukaan lahan secara tradisional Dan melakukan kebakaran hutan Menjelang musim hujan Dianggap menjadi sebuah kebiasaan Bagi masyarakat Kota Pekanbaru, Riau Diselemuti kabut asap pekat Akibat dampak kebakaran hutan dan lahan Masyarakat dihimbau Untuk selalu waspada terhadap dampak yang ditimbulkan Kita sudah membuat kesepakatan bersama Tentang acuan penanganan dampak Perubahan kualitas udara Akibat kebakaran hutan dan lahan Di Provinsi Riau Kata Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Riau Yohanes Saat dihubungi Kompas.com Begini tanggapan warganet Atas komentar dari Wiranto tersebut Komentar Ad Gintingski Longgena Ginting Ketika kamu tidak punya penjelasan Yang lebih masuk akal Mengapa tidak bisa mengatasi Masalah karhutla Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.